Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa Allah, waakbar, yes Kembali lagi sama Bu Fitri, guru TK Perti, paling mana Pada kali ini, Bu Fitri mau tanya nih Teman-teman di rumah pada tau hujan gak ya? Hmm, tau kan? Hujan itu adalah proses gejala alam Nah, kita disini nanti mau bereksperimen nih teman-teman semua Bereksperimen tentang mengapa air hujan itu terjadi Ya, sebelum kita eksperimen, kita tepuk hujan dulu yuk bareng sama Bu Fitri Yuk, tepuk hujan Air laut menguap jadilah awan Awannya keberatan Turunlah Hujan, 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 hujan Nah, jadi prosesnya terjadinya hujan itu karena air laut, air sungai, air apapun itu Terkena panas matahari kemudian mengulap ke atas Ya, sehingga awannya itu berubah menjadi kehitaman dan jadilah hujan Seperti itu Nah, disini Bu Fitri mau bereksperimen nih Yaitu Bu Fitri siapin air yang sudah diberi perwarna biru Kemudian gelas bekas yang Bu Fitri udah beri ini Apa namanya dibolongin ya Kemudian kapas Nah, kapas ini seolah-olah jadi awan yang kita taruh disini Kapasnya ini Perumpah amanya itu adalah awan ya Nah, ini adalah airnya yang sudah menguap ya Teman-teman bisa coba di rumah ya Daaah Terima kasih